Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi di channelnya pajar utaka di video kali ini saya mau buat mainan jaman dulu mainan jadul yaitu mainan otok-otok dorong disini saya mau buat as dari kawat untuk roda kita buat dua nah disini saya menggunakan bambu kurang lebih 60 cm lalu saya lem dan saya ikat dengan benang agar lebih kuat lalu kita berisolasi untuk menutupi benang dan kawat yang kita buat untuk roda untuk yang satunya kita juga membuat sama kita beri lem dan kita masukkan kawat lalu kita ikat benang setelah itu kita tutup dengan solasi hasilnya seperti ini teman-teman lalu disini saya buat roda dari tutup toples atau tutup botol yang besar ini teman-teman kita beri lem lalu disini kita satukan setelah terpasang saya menggunakan solasi untuk rodanya ini saya berisolasi nah hasilnya seperti ini lalu untuk alat bunyinya saya menggunakan tutup botol aqua atau tutup botol apa saja ini sudah saya kita beri cat agar lebih menarik lalu kita beri lem setelah itu kita masukkan karet lalu kita beri bantalan dari spon atau dari bekas sendal jepit juga bisa teman-teman lalu kita masukkan rodanya lalu kita masukkan rodanya teman-teman tembak agar lebih kuat atau kotor sudah hampir jadi teman-teman saya menggunakan stick stick cilok lalu untuk hiasan saya menggunakan saya gunakan tutup botol lalu saya tutup dengan spon setelah itu kita rapikan ini untuk hiasannya lalu kita pasang lalu kita pasang ini untuk kuping kita beri lem tembak lalu kita beri mata agar lebih hidup boneka dari tutup botol ini kita beri lem lagi potok botol sudah jadi coba kita tes nah ini hasilnya teman-teman ini ini kalau kita buat jual ini laku teman-teman harga-harga 10 ribuan ini laku nah jadi tinggal teman-teman variasikan saja agar lebih menarik lagi oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya bagaimana cara membuat mainan dari tutup botol mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih